Run Hal-hal penting yang harus dipersiapkan untuk menghadapi akhir zaman setelah mengetahui berbagai hal buruk yang akan terjadi di akhir zaman Lantas apasajakah persiapan yang sudah kita lakukan untuk menyembutnya? Apakah harta melimpah saja cukup untuk kita bisa bertahan di zaman yang semakin berat dan sulit kelak? Masa di mana kezaliman dan berbagai kemungkaran meraja lelah, yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin tertindas sehingga demi mempertahankan hidupnya, seseorang akan mudah sekali melakukan perampokan hingga pembunuhan Namun lagi-lagi, hal itu sudah dijelaskan secara gambling pada hadits nabi yang artinya, duhan akan muncul setelah tiga tanda-tanda ini dan ini amalah yang harus anda lakukan Dan dari Abdullah bin Masud dan Abu Musa al-Ashari bahwasannya Rasulullah bersabda, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan menjadi-jadi, ilmu syariat diangkat dan terjadi banyak harj Harja adalah pembunuhan, HR, Buhari, lalu, apakah persiapan yang harus segera kita lakukan sekarang? Persiapan pertama yang wajib anda miliki sekarang ini adalah ilmu dan iman Ilmu yang harus anda pelajari tentulah tentang seluk-beluk fitnah akhir zaman Bisa dibayangkan, bagaimana kita bisa menghadapi dengan tegar berbagai ujian dan cobaan akhir zaman jika kita tidak memiliki ilmunya Jangan sampai kita terombang-ambing oleh keadaan yang makin tak menentu di akhir zaman Nah, berikut ini ilmu yang harus kita pelajari untuk menyambut akhir zaman, yakni, bukti bahwa kita saat ini sudah berada di penghujung zaman yaitu 1. Ilmu akidah dan tauhid yang benar sesuai dengan generasi salafus salih atau generasi orang-orang terdahulu, yaitu Rasulullah, para sahabat, tabiin, dan tabiotabiin Hanya dengan iman dan tauhid yang lurus itulah kita akan terselamatkan dari fitnah dajjal Ketika iman dan tauhid kita masih bengkok, maka kita tidak akan selamat dari fitnah akhir zaman 2 Pahami karakteristis musuh-musuh Islam dan pastikan kita tidak termasuk di antara mereka 3 Wajib memahami karakteristik firkatun naajiah dan pastikan kita termasuk dalam kriterianya Persiapan kedua adalah persiapan materi Materi memang tidak terlalu penting, namun tidak ada salahnya jika kita mulai mempersiapkannya, karena dengan materi kita bisa meningkatkan amal Bicara tentang materi, ternyata pada fase keempat nanti, kita akan melalui zaman tanpa teknologi sehingga hidup akan semakin sulit karena gelap tanpa listrik dan krisis makanan yang diakibatkan Duhan Oleh karena itu, yang bisa kita siapkan dari sekarang ini adalah 1. Rasulullah menganjurkan kita untuk menanam pohon kurma dan menyimpan stok kurma yang masih ada tangkainya sebanyak-banyaknya di rumah-rumah kita Kenapa harus kurma? Karena pohon kurma merupakan tanaman yang akan bertahan hidup meski terjadi Duhan Sementara itu hampir semua tanaman mati Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat maka hendaklah dia menanamnya HR. Imam Ahmad 2. Membuat sumur-sumur manual di rumah matinya teknologi membuat pompa air dan segala peralatan berbau teknologi tidak bisa berfungsi Untuk itu, disarankan membuat sumur-sumur manual agar kita tidak mengalami kesulitan air 3 Menyiapkan dinar dan dirham runtuhnya sistem perbankan akan membuat uang kertas tidak akan berfungsi lagi dan kita akan kembali menggunakan dinar dan dirham Oleh karena itu, titka ada salahnya mulai mengemaskan uang kertas kita Akan datang suatu zaman kepada manusia Barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning, dinar, dan juga uang putih, dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan HR. Ata berani akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham HR. Ahmad 4. Menyiapkan alat-alat rumah tangga manual seperti dijelaskan di atas Matinya teknologi membuat kita hidup sebagaimana orang dahulu Maka itu siapkan alat-alat rumah tangga manual seperti kompor manual, kore api, lilin, lampu tempel, minyak tanah 5 Menyiapkan alat-alat survivor manual kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak Yang jelas kita harus mempersiapkan alat-alat survival manual seperti berbagai macam tali dan tenda 6 Masker dan kaca mata renang bencana duhan merupakan bencana dengan asap hitam yang tebal dan pekat Oleh karena itu, pastikan kita mempersiapkan alat-alat untuk melindungi tubuh dari paparan zat-zat berbahaya 7. Senjata manual dan baju anti-senjata tajam Banyaknya kejahatan di masa itu, sehingga kita wajib menyediakan senjata manual dan juga baju anti-senjata tajam untuk melindungi diri 8. Alat tibun nabawi pengobatan manual juga dibutuhkan Karena tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi sehingga kita wajib menguasai pengobatan tibun nabawi Seperti bekam dan semacamnya Ketika sudah mendapatkan info resmi bahwa tidak lama lagi akan ada motor yang menabrak bumi Dan sudah ada gonjang-ganjing di Arab Saudi, maka segera siapkan beberapa hal ini 1. Hijrah kepedesaan, karena orang yang paling menderita ketika terjadi duhan adalah orang perkotaan 2. Membentuk komunitas, misalnya menyiapkan satu lahan di mana berkumpul orang-orang beriman yang saling melindungi satu sama lain Karena banyaknya kejahatan, bahkan disebutkan tetangga akan tega mendatangi tetangga lain untuk saling bunuh demi makanan Jika Anda memiliki tetangga orang beriman, maka hal ini bisa diminimalisir 3. Segera jual aset-aset berbasis teknologi dan beralih dengan membeli dinar dan dirham atau omas Semoga dengan memahami hal-hal penting yang harus dipersiapkan untuk menghadapi akhir zaman di atas Kita lebih semangat lagi dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala Semoga Allah menjaga kita dan menguatkan kita dalam menghadapi masa-masa sulit di akhir zaman Dan semoga Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman Terima kasih telah menonton!